Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mitos dan Misteri Pohon Pisang Pohon pisang merupakan pohon yang sering ditanam oleh masyarakat sekitar Tidak heran, jika buah pisang merupakan buah favorit masyarakat Indonesia Tidak hanya itu saja, pohon pisang merupakan pohon seribu manfaat Karena di setiap bagian tubuh pohon bisa dimanfaatkan oleh manusia Tetapi, dibalik keindahan dan manfaat pohon pisang Ternyata terdapat mitos dan misterinya Banyak kejadian-kejadian yang menyeramkan Yang sudah dialami oleh beberapa orang di sekitar pohon pisang Jantung pisang Jantung pisang merupakan bagian dari pohon pisang Yang biasanya terletak di sekitar buah pisang Tetapi, menurut beberapa orang Jantung pisang bisa digunakan sebagai penghubung dunia nyata dan dunia gaib Percaya atau tidak Tetapi, beberapa orang masih mempercayainya Menurut mereka yang mempercayainya Jika jantung pisang diikat di atas pohon Maka akan melihat makhluk takasat mata dengan jelas dan cepat Memang mitos ini sangat aneh dan tidak bisa dinalar oleh manusia Tetapi, masih saja ada orang yang mempercayainya dengan mitos tersebut Pantangan menanam pohon pisang Buah pisang merupakan buah yang sangat disukai banyak orang Namun apa jadinya Jika terdapat mitos yang menyatakan Bahwa pohon pisang ditanam di depan rumah Si pemiliknya akan mendapatkan energi negatif yang merugikan Untuk itu Beberapa orang mempercayai mitos ini Sangat takut untuk menanam pohon pisang di depan rumah Tetapi yang pasti Dalam ilmu sains dan fakta Tidak ada penjelasan Bahwa pohon pisang membawa sial Melainkan membawa keberuntungan bagi pemiliknya Karena selain untuk peneduh bagi pemiliknya Pohon pisang bisa saja sebagai mata pencaharian mereka Sebab pohon pisang merupakan pohon yang kaya manfaatnya Bagi kehidupan manusia Pohon pisang tempat berkumpulnya para hantu Pohon ini biasanya berkerombol dan berdekatan Tetapi Banyak cerita mistis yang pernah ditemui oleh warga Ketika melintas di dekat pohon pisang Entah apa yang terjadi di pohon tersebut Tetapi Banyak orang yang melihat sesosok makhluk berbaju putih Dan tidak bisa dilihat rupanya dengan jelas Namun Beberapa orang menyebutkan Bahwa itu adalah pocong dan kuntilanap Menurut beberapa orang yang mempercayainya Jika pohon pisang merupakan salah satu tempat berkumpulnya para hantu Oleh karena itu Jika melewati pohon pisang yang angker Disarankan untuk berdoa Agar tidak diganggu makhluk yang ada di pohon tersebut Pohon pisang dalam kepercayaan orang Thailand Sangat berbeda dengan negara kita Indonesia Jika hantu di pohon pisang sangat menyeramkan Justru di negara Thailand malah kebalikannya Orang-orang di Thailand menyebutkan Hantu pohon pisang adalah nang tani Nang tani digambarkan sebagai sosok wanita Yang menggunakan pakaian tradisional Thailand berwarna hijau Hantu ini diceritakan tidak sering menampakkan diri Kecuali pada saat bulan purnama Menurut orang Thailand yang mempercayainya Hantu ini sangat baik Tetapi Nang tani bisa mencelakai lelaki Apabila lelaki tersebut pernah melakukan kejahatan pada wanita Terima kasih telah menonton